Shalom, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Pergulatan orang muda dalam Injil hari ini Matius bab 19 ayat 16 sampai 22, kiranya juga menjadi pergulatan kita saat ini. Sebagai orang beriman, kita paling tidak pernah bertanya, apa yang harus saya lakukan agar mendapat keselamatan nantinya. Demikian juga orang muda dalam kisah ini, juga menjadi pergulatan umat beriman saat ini. Di awal begitu mengebu untuk mencari dan menemukan cara hidup yang mengarahkan pada kesempurnaan. Tetapi ketika mendengar tantangan Yesus, pemuda itu pergi dengan murung, karena ada begitu banyak kekayaan yang melekat padanya. Demikian juga kita, di awal kita begitu bersemangat untuk menjadi orang Kristiani. Di tengah jalan mulai meredup karena berbagai tantangan, apalagi tantangan tentang gaya hidup Kristiani yang seringkali tidak masuk di akal orang pada umumnya. Dari perikopa hari ini kita bisa belajar, pertama bahwa hanya ketika masih hiduplah kita mampu melakukan kejahatan. Hanya dalam hiduplah kita mampu berbakti kepada Allah dan sesama. Artinya kita tidak perlu menunda nanti-nanti ketika akan melakukan yang baik. Kita tidak bisa menunda nanti-nanti untuk hidup mendekatkan diri pada Tuhan. Tidak jarang kita nanti saja menjelang kematian baru. Terlambat jika demikian karena kita tetap sama sekali tidak tahu kapan waktunya datang. Kedua, kita bisa belajar bahwa menuruti perintah hukum agama adalah kebaikan dan keunggulan. Namun ternyata jika hanya menuruti hukum itu, kita masih berada di level, baik, belum pada, kesempurnaan. Dengan jelas Yesus menantang pemuda tadi yang belum puas dengan kebaikan yang dia punya, jika ingin sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan mendapatkan harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apakah mudah, persis seperti orang muda tadi, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kesempurnaan bukan soal memiliki ini dan itu, sukses dalam hidup dengan segala prestasi yang didapat, mampu menjadi orang yang terkenal. Tetapi justru Yesus memberikan pengertian baru bahwa kesempurnaan itu adalah sebuah kenosis, pengosongan diri seperti yang Yesus lakukan. Memang tidak mudah dan perlu pengorbanan. Semakin beriman, seharusnya sudah dibarengi dengan kerendahan hati kenosis. Ketiga, kita belajar bahwa iman kita adalah iman yang aktif, bukan sekedar menerima hukum. Tidak melanggar hukum itu baik, tapi tidak cukup berhenti di situ. Kita menyangkal diri kita, melampaui sekadar kewajiban. Di situlah kita bertindak dengan iman. Dengan iman, kita memakai apa yang kita miliki untuk membantu sesama. Kita mengikuti Kristus dengan jalan terlibat aktif dalam hidup bersama orang lain. Menjadi murid Kristus, harus terlibat dalam kehidupan bersama. Tidak membunuh adalah perintah hukum, tetapi semakin memberikan kehidupan kepada orang lain adalah bentuk iman yang aktif. Tidak mencuri itu adalah kebaikan, namun memberi bantuan kepada yang miskin adalah bentuk aktif dari iman. Semoga hanya kepadanya lah seluruh perhatian dan kelekatan kita terkunci. Apa yang kita dapat darinya, mari kita gunakan sebagai usaha kebaikan dalam hidup. Marilah berdoa, Tuhan Yesus, bacaan Injil hari ini menggelisahkan hatiku. Seperti pemuda yang banyak harta itu, aku pun sedih karena belum sanggup sempurna mengikuti engkau. Ya Yesus, bantu aku untuk berjalan menuju kepada kesempurnaan seperti yang engkau kehendaki, yaitu mengandalkan engkau sebagai satu-satunya pegangan dan jaminan hidupku, serta rela berbagi kepada orang miskin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel Terima kasih telah menonton